Sebuah tombak mematikan yang bisa kalian dapatkan dari Map Battleship. Ini adalah Crossfire Indonesia Weapon Review bersama NyxJCCF. Halo di internet, di edisi ke-10 kali ini gue akan membahas mengenai Lightning Rod. Seperti biasa, review ini akan meliputi dari uji coba damage perbandingan dengan senjata yang lain dan opini gue mengenai senjata ini. Langsung saja deh kita lihat overview dari Lightning Rod ini sendiri. Lightning Rod merupakan sebuah tombak legendaris dengan jarak jangkau yang panjang. Berbeda dengan yang ada di Battleship, yang ini tidak bisa dilempar dan mengeluarkan petir, tetapi bisa digunakan untuk menusuk musuh dengan damage yang tinggi dan jarak jangkau yang panjang. Senjata ini bisa kalian dapatkan dengan bermain di Map Battleship Zomielan Mode 2. Kita lanjut ke Statistic Damage. Untuk serangan klik kiri, senjata ini menghasilkan damage ke kepala 88 untuk armor dan 100 untuk non-armor, 56 ke dada berarmor dan 70 untuk non-armor, 56 ke perut berarmor dan 80 untuk non-armor, dan ke kaki dan lengan 50 damage, baik armor maupun non-armor. Sedangkan untuk damage klik kanan menghasilkan damage yang sama, yaitu 100 damage dimanapun maupun itu melawan armor dan non-armor. Sekarang perbandingan dengan senjata yang lain. Untuk kecepatan mengeluarkan senjata, Lightning Rod mampu mengeluarkan senjata paling cepat dibandingkan dengan yang lain dengan posisi pertama, lalu disusul dengan Keris, Kukri, dan BCX. Untuk kecepatan serangan utama atau klik kiri, Keris justru memimpin di posisi yang paling pertama dan Lightning Rod harus berada di posisi paling terakhir, lalu Kukri di posisi kedua dan BCX di posisi ketiga. Sama dengan sebelumnya, untuk serangan kedua atau klik kanan, Lightning Rod justru berada di posisi yang paling terakhir karena waktu serangannya sangat lama. Di posisi pertama masih dipimpin oleh Keris, lalu kedua Kukri, dan yang ketiga BCX. Untuk jarak serangan, Lightning Rod memiliki jarak serang yang lebih jauh dibandingkan dengan tiga kompetitor lainnya, yaitu Keris, Kukri, dan BCX. Bisa kalian lihat sendiri saat diuji, senjata melee yang lainnya tidak mampu melampaui jarak serangan dari Lightning Rod, baik itu serangan klik kiri maupun klik kanan, sehingga Lightning Rod ini memiliki jarak serang yang lebih panjang dibandingkan yang lain. Sekarang opini gue mengenai senjata ini, cukup asik sih, memang menggunakan senjata ini serasa seperti manusia zaman dulu masih pakai tombak untuk berburu, tapi justru kekurangan dari senjata ini cukup banyak menurut gue, karena senjata ini hanya menyerang satu titik saja, mirip dengan keris klik kanan, baik serangan utama maupun serangan yang kedua. Jadi itu serangan kalian bisa-bisa seringkali miss kalau belum terbiasa dengan Lightning Rod. Tetapi kelebihannya hanya dari segi jarak serangnya, yang lebih jauh dibandingkan dengan beberapa senjata melee yang lain, yang barusan kita tes. Dan juga kalian tuh bisa mendapatkan senjata ini tuh permanen dari Battleship, kalau berundung Battleship yang medium ya automatis. Ya kalau gue sih ya belum dapet, ya kalau dapet pun ya ujung-ujungnya jadi pajangan juga ya. Ya karena gue akuin tuh susah banget pakai Lightning Rod sekali, miss serangan kalian tuh ya you're dead, bisa aja mati gitu. Ya jadi begitulah Lightning Rod, cukup mematikan dengan jarak serangan yang panjang. Oke jadi demikian edisi ke-10 dari Crossfire Indonesia Weapon Review. Terima kasih telah menonton video ini dan beritahu gue senjata apalagi yang harus gue review untuk 2 minggu ke depan. Gue Nix J.C.F. Talk to you then. Terima kasih telah menonton!